Terima kasih Anda masih bersama kami Mirsa, kalau tadi kita sudah ngomongin soal pelantikan dan serbar sebelumnya, tapi sambil nunggu nanti jam 2, kita lihat ada rekomendasi dari Putih Nurul di akhir pekan kali ini. Ini nih Bram, salah satunya yang saya pegang, rekomendasi putih, sajian khas pandeglang, namanya angen lada. Tapi yang pegang kamu doang, aku nggak ya? Tapi itu sih mirip sayur asem sih kayaknya. Eh beda, kalau ini emang-emang mirip sih ini kelihatannya sekilas mirip, tapi kalau angen lada ini ada daun spesial yang membuat dia tuh berbeda dari sayur asem pada umumnya Bram. Iya kan, penasaran kan Masih? Putih silahkan langsung aja. Iya, aku lah. Ang candartin walang ya tadi tuh, ke bapak kolot. Oh, beda dia angek. Oh, bener. Oh, bener. Oh, bener. Oh, bener. Kok maha? Sempun. Sempun aja, sempun aja. Simpen. Oh iya, sekadarnya emaknya. Wah, emak mau masak apa nih ya? Disuruh cari daun walang segala. Bapak kolot, badan yang anda ke daun walang? Oh, daun walang. Kayaknya tuh paling dituruh. Oh, itu acan di candak? Acan. Oh, kok abisnya di candak atunya? Iya, enggak. Kenapa ya, Pak? Enggak, enggak. Bapak kolot, sakit, cekap, Sanis? Sanis daun walang, daun kapol. Oh, saham itu udah ya? Salah, iya, emak. Nularas, emak dipalih di itu, kebun dipalih di itu. Nah, itu diantuknya tuh. Atau, emak, kaknya aku abis diantuk. Iya, ayo, Pak. Ya, ternyata salah, pemirsa. Abis daunnya mirip sekali. Saya kira daun walang. Eh, ternyata daun kapol alias kapulaga. Nah, ini dia daun walangnya. Kalau sedang membutuhkan walang, masyarakat di kaki Gunung Karang tinggal mencarinya ke hutan atau di kebun lah sekitar rumah. Karena daun walang ini termasuk tumbuhan liar. Oh, pantesan. Ini mirip banget, Pak. Tuh, lihat. Iya. Tuh. Ini apa bedanya, coba? Serupa, tapi tak sama. Terus kita kalau ngebeda ini gimana dong kalau gitu, Pak? Ini baunya, siung baunya. Oh iya, beda. Tuh, jadi kalau daun kapol ini memang ada aroma tersendiri. Aroma kapol ya. Tapi nggak terlalu menyengat. Kalau daun walang. Hmm, bau walang sangit. Dan keceng banget ini baunya nih, nyengat banget. Kalau dilihat dari bentuknya, memang hampir serupa dengan daun lengkuas jahe atau kapulaga. Tapi bagian tulang daunnya ternyata berbeda nih. Daun walang, tulang daunnya lurus. Dari mulai pangkal sampai ujung daun. Nah, untuk mengambil daun walang, ada tekniknya. Supaya nggak merusak tumbuhan itu sendiri. Patahkan ke arah bawah ya. Usahakan jangan sampai terambil bagian batangnya. Loh, 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 loh. Loh, salah. Loh, maksudnya yang muda nih. Ini kan daun muda. Yang tua aja. Oh, salah. Daun muda ternyata nggak diambil. Meski tidak memiliki akar buah, daun walang termasuk ke dalam kategori rempah. Yang menjadi salah satu campuran dalam bahan makanan. Seperti daun salam atau daun sereh. Nah, jadi kalau di Pandai Gelang ini, khususnya di kaki Gunung Karang, daun walang ini memang dijadikan salah satu daun yang penting. Jadi dijadikan campuran ikan, campuran daging, campuran macam-macam masakan. Kalau biasanya kan kita yang dijadikan campuran itu kemangi ya. Kalau ini daun walang, buat menambahkan aroma. Oke, lanjut lagi. Menurut masyarakat di kaki Gunung Karang, makanan tanpa campuran daun walang, rasanya akan kurang sedap. Saatnya membuat sajian spesial, khas Pandai Gelang, angen lada. Angen berarti sayur. Sedangkan lada dalam bahasa Sunda berarti pedas. Jadi yang saya mau buat ini adalah sayur pedas. Sudah ada daun walang, rebung, daun dan buah melinjo, daging, cabai, kemiri dan kencur. Potong-potong cabai, kemudian baru diulek bersama kencur dan kemiri sampai halus. Ikat daun walangnya, lalu rugus sampai air mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan juga daging. Tambahkan juga nih rebungnya, lalu masukkan daun walangnya. Sekarang tunggu sampai matang. bu, kayaknya udah mulai kecium nih bau walangnya. Diserak sama ase panat. Bau atau wangi nih kalau kata ibu? Wangi, kalau rasanya bau. Tadah, angen ladanya sudah matang. Angen lada ini biasanya menjadi sajian spesial ketika hari lebaran tiba atau dimasak untuk menyambut tamu dalam acara besar. Tapi, gak sedikit juga kok yang membuatnya untuk menu makanan sehari-hari. Nah, efek daun walang pada angen lada, konon bisa menambah nafsu makan. Oh iya, selain itu, daun walang juga bisa menghilangkan bau badan loh. Soalnya ada kandungan aldehyda yang tinggi di dalamnya. Sedap, pedasnya mantap. Dan yang paling penting itu, aroma dari walangnya. Karena saya gak biasa makan ini, sayuran yang ada aroma walang. Jadi kayak gimana gitu? Apalagi kepikiran sama walang sangit, bau walang sangit. Masa makan walang sangit gitu kan, Bu? Tapi lama-lama, enggak lah, sayurnya enak kok. Baunya malah lewat aja. Gak usah dipikirin. Mantap, Bu. Ayo, siapa yang penasaran dengan rasa uniknya angen lada? Bu Tinurung, Bu Di Cilman, Pandeng Lang Banteng. Aduh, Bu. Sudah biasa.